Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi asolatu'ala rasulillah amma ba'ad Ibu-ibu yang saya sayangi kena Allah Alhamdulillah Sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah Semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini InsyaAllah Allah sehatkan badan kita Allah kuatkan jasad kita Allah tambah ruh keimanan kita Allah luaskan rezeki kita Allah angkat segala masalah kita Allah jauhkan kita dari orang-orang zolim Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah Amin Allahumma amin Hadir kita di rumah ahlul baik ini dalam rangka bertakziah Semoga dengan hadirnya kita di rumah ahlul baik ini Bisa meringankan beban duka dari ahlul baik Dan menjadi amal jariah buat kita semuanya Amin Allahumma amin Selanjutnya Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW Dengan lahfaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad Sebelumnya suara saya jelas bu Alhamdulillah baik ibu-ibu yang saya sayangikan Allah Pada pagi pada siang menjelang sore hari yang berbahagia ini InsyaAllah kita akan membahas tentang Apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita Untuk orang tua kita Sanak famili kita yang telah meninggal dunia Kajian ini wabil khusus untuk ahlul baik dan umumnya untuk kita semuanya Tentang apa sih yang bisa kita lakukan untuk saudara kita Orang tua kita dan siapapun yang telah meninggal dunia Semoga kajian singkat ini bisa kita bawa pulang Dan kita amalkan serta kita sampaikan kepada anak cucu kita Semoga dengan ini semua nanti ketika kita meninggal mereka bisa kirimkan juga untuk kita InsyaAllah Saya usahakan untuk persis menyampaikan poinnya Untuk mengingat kaji-kaji agar dapat kita ulang Saya awali dengan sebuah hadis yang bunyinya kayak gini Iza mata benu Adam ketika meninggal Bani Adam Inqoto'a amaluhu illa bisalasin Terputus amal Bani Adam itu kecuali tiga hal Alwaladun soleh yadu'ulah Doa anak yang soleh Ala ilmu yantafahubih Ilmu yang bermanfaat Soda kotun jariah Sedekah jariah Jadi ketika meninggal Bani Adam Maka orang yang meninggal itu tidak bawa apa-apa Yang dia bawa cuma tiga Yang pertama adalah doa anak yang soleh Kalau gak punya anak gimana Termasuk doa anak angkat yang dia angkat Atau termasuk doa anak yatim yang dia santuni Oke Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat Apa ciri ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang dituntut, diamalkan, diajarkan Mengajarkan tanpa menuntut berarti mengajarkan yang salah Mengamalkan tanpa menuntut berarti mengamalkan yang salah Jadi dapat sedikit ilmu Sampaikan kepada orang terdekat kita Maka saat kita melakukan itu menjadi amal jariah lah buat kita Kemudian yang kedua adalah amal jariah Yang ketiga, yang pertama apa tadi doa anak yang soleh Yang kedua ilmu yang bermanfaat Yang ketiga adalah sedekah jariah Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Sedekah biasa sesuatu kita kasih Lalu sesuatu yang kita kasih ke banyak orang Contoh, saya ambil sendal Saya kasih teman saya, itu sedekah biasa Tapi saya ambil sendal Saya taruh ke masjid Dipakai banyak orang, itu sedekah jariah Saya ambil mukena Saya kasih ke teman saya, itu sedekah biasa Saya ambil mukena Saya kasih ke masjid, itu sedekah jariah Apa beda sedekah biasa dengan sedekah jariah? Sedekah biasa hanya dimanfaatkan oleh satu orang Sedekah jariah itu dimanfaatkan oleh banyak orang Saya ambil Quran Saya kasih teman saya, sedekah biasa Saya ambil Quran, saya taruh ke masjid, sedekah jariah Jadi, izah mata benuh Adam ketika meninggal Bani Adam Inqoto'a amaluhu Terputus amal Bani Adam itu Jadi, yang dia terima cuma tiga tadi Doa anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah Masalahnya, belum tentu orang tua kita yang meninggal bawa tiga itu Bisa jadi, dia tidak punya tiga-tiganya Maka, kita sebagai orang hidup Maka, kita berusaha untuk membantu dia Kita berusaha bahasa lainnya mensubsidi dia Kita berusaha untuk membantu dia Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka yang telah meninggal dunia Inilah kaji kita sore hari yang berbahagia ini Kayaknya, tidak muat lah mobilnya Mundur saja kita Mundur saja kita Boleh Nah, selanjutnya Apa sih yang bisa kita lakukan untuk saudara kita Atau orang tua kita yang telah meninggal dunia Yang pertama Dalam dalil dikatakan Nah, caranya adalah Kalau kita pengen hatamkan Quran sendiri Kita tetapkan pengen hatam berapa lama Kalau kita pengen hatam misalnya dalam satu bulan Baca dua lembar setiap habis sholat Dua lembar subuh, dua lembar zuhur, dua lembar asar, dua lembar maghrib, dua lembar isya Berarti sehari lebih kurang sepuluh lembar Sepuluh lembar itu satu juz Kali tiga puluh hari, tiga puluh juz Nanti sebelum baca Quran kita doa Ya Allah, saya baca Quran Dengan baca Quran ini Lapanglah kuburan mak saya Ringanlah siksa kuburnya Berhentilah malaikat menyiksanya Dan apapun yang ingin kita doakan Kemudian yang kedua adalah Atau ibu pengen hatam dalam empat bulan Dalam empat bulan bisa juga Kalau dalam empat bulan Baca dua lembar setiap hari Dua lembar subuh, dua lembar zuhur Dua lembar setiap hari Pokoknya setiap hari dua lembar Dua lembar, dua lembar, dua lembar Maka empat bulan hatam Kita hatamkan itu Atau misalnya kita pengen hatam dalam sepuluh hari Bisa juga Kalau pengen hatam dalam sepuluh hari Baca tiga lembar sebelum dan setelah sholat Misalnya subuh, tiga lembar sebelum subuh Tiga lembar setelah subuh Zuhur, tiga lembar sebelum zuhur Tiga lembar setelah zuhur Asar, tiga lembar sebelum asar Tiga lembar setelah asar Maghrib, tiga lembar sebelum maghrib Tiga lembar setelah maghrib Nah kalau tiga lembar sebelum dan setelah sholat Maka sehari berarti tiga jus Kali sepuluh hari Nanti setiap kita baca Quran itu kita doa Ya Allah saya baca Quran Dengan baca Quran ini lapanglah kuburan mak saya Ringanlah sisa kuburnya Berhentilah malaikat menyiksanya Dan seterusnya Oke Nah yang pertama Kirimkan Quran sampai hatam buat dia Fa'ilam tastati Kalau gak bisa kirimkan Quran sampai hatam Maka lakukan yang kedua Apa yang kedua Fakro' Fakro' Jantungnya Al-Quran Baca jantungnya Al-Quran Apa jantung Quran Yasin Kenapa mesti Yasin Pertama Karena dia jantungnya Al-Quran Yang kedua Karena Rasul pernah bersabda Siapa yang baca Yasin Pahalanya sama dengan dua kali hatam Jadi baca Yasin itu gak ada masalah Yang masalah itu Yasin terus yang dibaca Sampai ayat lain gak dibaca Nah kenapa banyak orang baca Yasin di malam Jumat Bukan-bukan untuk mengusir hantu Bukan Karena di hari Jumat Malaikat turun melipat gandakan pahala Menjawab semua doa Itu sebab orang banyak baca Yasin di malam Jumat Karena pergantian waktu dalam Islam Itu dimulai dari Maghrib Jadi Kamis Maghrib itu udah Jumat Sampai Jumat Maghrib Nah jadi makanya orang banyak baca Yasin di malam Jumat Dah kemudian kenapa Wafil yaumil Jumat Malaikat turun melipat gandakan pahala Menjawab semua doa Oke kalau ada orang meninggal Kirimkan Quran sampai hatam buat dia Yang kedua Kita boleh kirimkan Yasin buat dia Minimal setiap Jumat Kemudian yang ketiga Kalau gak bisa kirimkan Yasin Fakro umul Quran Al-Fatiha Maka bacalah umul Quran Al-Fatiha Coba bayangkan kalau kita meninggal Lalu anak kita melakukan yang saya sebutkan ini Dia kirimkan Quran sampai hatam Dia kirimkan Yasin setiap malam Jumat Lalu dia kirimkan Al-Fatiha Tidak ada lagi orang Yang Yang takut mati Nah kenapa banyak orang takut mati Amal tak cukup Yang mendoakan gak ada Tapi kalau kita tak takut Kalau amal cukup yang mendoakan ada Jelas kita tak takut lagi Oke Nah apa tadi yang pertama Kirimkan Quran sampai hatam Yang kedua kirimkan Yasin Tiga kirimkan Al-Fatiha Yang keempat Apa yang bisa kita lakukan Untuk orang tua kita Dan siapapun yang meninggal Lakukan yang keempat Yang keempat adalah Kita berusaha untuk Mengirimkan wasilah Apa namanya Wasilah Apa itu wasilah Wasilah itu adalah Kita berbuat baik Dan mendoakan kebaikan kita Untuk orang yang meninggal Contoh Ya Allah ya Tuhan Saya baca Quran Dengan baca Quran ini Lapanglah kuburan mak saya Ringanlah sisa kuburnya Ya Allah saya sedekah Dengan sedekah ini Lapanglah kuburan orang tua saya Ya Allah saya infa Dengan infa ini Ringanlah sisa kubur orang tua saya Ya Allah saya waqaf Dengan waqaf ini Berhentilah malaikat menyiksanya Karena salah satu doa yang mustajab Adalah doa saat kita berbuat baik Kita melakukan kebaikan Dan kita berdoa Atas kebaikan yang kita lakukan Itu mustajab Ya makanya ibu sering lihat Quran Yasin yang ada foto orang Di depannya kan Nah itu apa makna Ada orang meninggal Lalu orang meninggal itu Meninggalkan harta Lalu kemudian dia punya Anak soleh Ya Lalu kemudian dia cetak Quran Yasin Pakai uang bapaknya Atau misalnya Dia pakai uang Dia sendiri Dia cetak Quran Yasin Lalu ditaruhnya foto Bapaknya di depan Dia tulis Bacaan besar-besar Inna lillahi Wa inna ilahi Apa makna Dia berharap Setiap kita bacakan Yasin itu Didoakan Untuk bapaknya yang meninggal Jadi kalau ada Nengok Yasin Ada foto orang Doakan orang itu Jangan dicalik-calik Ayo Nggak ngang Itu Ya kan Itulah wasilah Ya kan Itu tujuan Ada foto di depan Itu tujuan Kita ingin menunjukkan Yang berwasilah itu adalah Anak keluarganya Nah jadi Kalau ibu berbuat baik Jangan lupa ibu doakan Ya Allah Saya sedekah 2000 Sedekah subuh misalnya Dengan sedekah subuh ini Lapanglah kuburan emak saya Makanya masukkan uang Kedalam bakul Dan dilempah-lempah Jumat Doa Ya Allah Saya sedekah Dengan sedekah ini Ringanlah sisa kubur Orang tua saya Berhenti Walaikat menyiksanya Dan apapun yang kita ingin doakan Insya Allah Mustajab Nah boleh nggak sekali Baca Quran Didoakan oleh banyak orang Sekali sedekah didoakan Untuk banyak orang Termasuk arwah mertua Ya Kemudian Orang tua Anak menantu Boleh Kau muslimin muslimat Juga boleh Sekali sedekah Boleh doakan Banyak orang Sekali infak Boleh doakan Banyak orang Sekali wakuf Boleh doakan Banyak orang Yang satu amal Satu nama Itu cuma Kurban Badal umroh Dan badal haji Kalau kurban Tentu Satu kali kurban Satu nama Badal umroh Satu kali kurban Satu nama Badal haji Satu kali kurban Satu nama Tapi khusus Untuk yang lainnya Entah kita puasa sunah Di tengah puasa itu Doa kita mustajab Dan kita doakan Sesuatu Untuk orang tua kita Entah kita kirimkan Al-fatihah Untuk seluruh orang-orang Yang kita kenal Itu boleh Banyak orang Itu namanya Wasih Wasilah Yaitu kita melakukan Sebuah kebaikan Dan kita doakan Kebaikan kita itu Orang yang meninggal Juga dapat Pahalanya Oke Yang pertama apa tadi Kirimkan Quran sampai Hatam Yang kedua kirimkan Yasin Yang ketiga kirimkan Al-fatihah Yang keempat Kirimkan Wasilah Yang kelima Kalau ada saudara Anak cucu Meninggal dunia Lakukan yang kelima Ya Yang kelima Itu adalah Perbanyak Ziarah Kubur Ziarah Tulkubur Ya Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Berjalan di antara Dua kuburan Kuburan sebelah kanan Ada mayat Yang sedang disiksa Karena kencing Tak cebok Kuburan sebelah kiri Ada mayat Yang sedang disiksa Karena kencing Berdiri Lalu Rasulullah Jalan di antara Dua kuburan itu Bertanya Abu Bakar Dari belakang Kau sedang apa Ya Rasulullah Maza ta'amal Kau sedang apa Apa kita Rasulullah Saya ingin Membersihkan Kuburan ini Lalu bertanya Lagi Rasulullah Eh sahabat Ngapain kau Bersihkan Kuburan itu Ya Rasul Saya ingin Meringankan Beban siksa Ahli kubur Apa makna Jangankan Mendoakan Membersihkan Kuburan saja Meringankan Siksa Lalu Rasul Ambil air putih Rasul siram Di atas kuburan itu Bertanya lagi Abu Bakar Ngapain kau Ambil air putih Dan kau siram Ya Muhammad Apa kata Muhammad Saya ingin memberikan Istirahat Siksa Bagi ahli kubur Sampai air ini Keling Jadi kalau kita Kekuburan kan Kita siram Nah itu Berhenti Malaikat Menyiksanya Sampai air itu Kering Maka saya Menulis sebuah Jurnal yang Berjudul Adat Indonesia Tak bertentangan Dengan syariat Kita kan Kalau ke kuburan Kita bersihkan Betul Nah itu Kemudian Kalau kita ke kuburan Kita siram Pakai air Betul Nah itu Malaikat Akan berhenti Menyiksanya Sampai air itu Kering Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Mengambil Pelepah Dan menanam Di atas Kuburan itu Bertanya lagi Abu Bakar Ngapain kau Ambil pelepah Dan kau Tanam ya Muhammad Apa kata Muhammad Saya ingin Memberikan Kesejukan Bagi Ahli kubur Jadi Datang ke makam Ahli kubur itu Iya kan Karena itu Bisa meringankan Siksa Nah Meringankan Siksa Ahli kubur Dia menunggu kita Nah boleh gak Wanita ziarah kubur Dalam dalil Dikatakan Kuntuna Haytukum An ziaratul kubur Ala Fadzuruha Kata Rasulullah Dulu Aku pernah larang Wanita ziarah Sekarang Aku bolehkan Nah bagaimana Cara ziarah Kubur Yang pertama Kita disunahkan Mengambil Duduk dulu Setelah itu Pakai Pakaian yang Tidak mencolok Jangan Berlebihan Betul Tak kajik Mayat Lalu kemudian Lalu kemudian Masuk ke Kuburan Baca Assalamualaikum Ya ahli kubur Kalau dia Perempuan Ucapkan Assalamualaikum Ya ahli kubur Lalu kemudian Kirimkan Al-Fatihah Entah Ibu doakan Pakai Allahumma Fillahum Warhamhum Wa'afi Wa'afuanhum Entah Ibu doakan Pakai Allahumma Ja'al Qabr Humrod Datam Min Riyadil Jannah Baca Yasin Di kuburan Boleh Tapi Sama Di rumah Atau Di kuburan Sama Daripada Waktunya Encak Di rumah Nah Yang tidak Boleh itu Adalah Ngobrol Ngobrol Dengan Ahli kubur Ngobrol Mama Aku Datang Nima Beko Dikece Nyo Susah Kita Ya Nggak boleh curhat Dengan Ahli kubur Ya Karena Dia sudah Tidak ada Juga Ya Nah Inilah dia Yang mesti Kita lakukan Ziaratul Ziarah Kubur Oke Dan Terakhir Sebagai penutup Apa yang kita Lakukan Untuk Ahli kubur Jaga Hartanya Warisan Itu adalah Hak orang hidup Tapi ada Cara Cara Membagikannya Pertama Ilangkan dulu Suasana Duka Jangan Malam Orang tua Diantar Pagi Lah Bajua Sawit Nyo Jangan Ya Ilangkan dulu Suasana Duka Ya Setelah Ilangkan Suasana Duka Silahkan Dibagi Warisan Itu Dengan Damai Tapi Nanti Kalau Seandainya Sudah Dibagi Kalau Bisa Sediakan Sedikit Untuk Dia Entah Nanti Kurban Atas Nama Dia Pakai Duit Dia Sendiri Iya Kan Entah Nanti Bisa Wakaf Atas Nama Dia Entah Bisa Kurban Atas Nama Dia Entah Bisa Badal Umroh Atas Nama Dia Yang Penting Kasih Dia Bagiannya Yang Ini Hanya Bisa Dilakukan Untuk Anak Soleh Soleh Kalau Tak Soleh Soleh Jangan Kan Ngasih Mak Bapak Untuk Inyo Coba Ibu Yang Saya Sayangikan Allah Jadi Untuk Kita Semuanya Kalau Ada Orang Tua Kita Meninggal Apa Yang Kita Lakukan Tadi Yang Pertama Kirimkan Quran Sampai Hatam Kedua Kirimkan Yasin Ketiga Kirimkan Al-Fatihah Keempat Wasi Yang Kelima Ziaratul Yang Kenam Jaga Hartanya Jaga Hartanya Bagi Sesuai Dengan Damai-damai Tapi Bila Perlu Sediakan Sedikit Saja Untuk Dia Nah Ada Lagi Yang Ketinggalan Hatam Quran Tadi Kalau Tidak Bisa Sendiri Boleh Rame-rame Kumpulkan 30 Orang Keluarga Suruh Baca Satu Jus Bisa Atau 15 Orang Dua Jus Dua Jus Bisa Suruh Hatamkan Sendiri Boleh Sekali Duduk Kayak Gini Nanti Ada Satu Yang Memimpin Ila Hadrati Abina Wa Abaina Atau Khusus Untuk Bapak Kita Yuk Kita Kirimkan Quran Nah Sampai Hatam Itu Boleh Tidak Ada Masalah Ya Ini Dari Saya Semoga Yang Sedikit Ini Ada Manfaat Nanti Sampaikan Kajian Ini Kepada Anaknya Wina Kalau Mak Meninggal Nanti Biar Kamu Tidak Nggak 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 Apa Yang Bisa Kumu Satu Kuk Kirimkan Quran Sampai Hatam Dua Kuk Setiap Berbuat Baik Doakan Pahalanya Untuk Mak Dan Kunjungi Mak 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 Nggak Gitu Oke Bungkus Bawa pulang Sampaikan Ke Anak Cucunya Demikian Ada Yang Bertanyakan Atau Kita Cukupkan Dengan Doa Kalau Bunga Itu Boleh Tapi Tidak Ada Kemanfaatannya Daripada Beli Beli Bunga Bagus Lagi Buk Siram Saja Makan Makan Di Kuburan Mang Tidak Perlu Bukan Tidak Boleh Kuburan Bukan Tempat Haram Makan Boleh Tapi Ngapu Ngange Di Kuburan Kalau Bisa Jangan Yang Dicabut Itu Ilalang Ilalang Lumput Liar Iya Makanya Tadi Bersihkan Dari Ilalang Ilalang Membersihkan Kuburan Kan Tadi Rasulullah Dia bersihkan Kuburan Bagus Betul Itu yang tadi Dibersihkan Itu Ada Sebagian Habis Terkubur Tidak Berdoa Biasanya Mereka Salah Paham Dengan Hadis Tadi Mereka Mengatakan Laman Inga Yang Sampai Itu Tigo Tunya Tanya Tanya Apa Kita Ziarah Lagi Tak Sampai Yang Sampai Itu Cuman Doa Anak Yang Soleh Ilmu Yang Bermanfaat Sedekah Jari Aja Kata Dia Ngapalagi Kita Ziarah Ngapalagi Kita Doa Ngapalagi Kita Tak Ziah Tidak Sampai Yang Sampai Itu Tigo Tunya Biasanya Dia Salah Paham Dengan Dalil Itu Padahal Dalilnya Itu Ketika Meninggal Bani Adam Terputus Amalnya Yang Terputus Itu Amal Orang Meninggal Ada Pun Amal Orang Hidup Untuk Orang Meninggal Tetap Tidak Terputus Dia Salah Paham Itu Dia Anggap Terputus Amalnya Oh Udah Terputus Amal Bani Adam Tapi Amal Kita Untuk Dia Tetap Tidak Terputus Oke Udah Lagi Ragu Nah Ini Diamalkan Bawa Pulang Lakukan Untuk Orang Tua Kita Sampaikan Kepada Anak Kita Biar Kalau Kita Meninggal Nanti Dia Yang Akan Membantu Kita Insya Demikian Dari Saya Ada Tanya Lagi Siapa Namanya Kita Akhiri Dengan Doa Al-Hazinia Al-Fatih Amin 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 Al-Fatih Allahumma antas salamin kesalam wa ilaika yaudu salam fahayna rabbana bisalam Wadakhirna aljannata daru salam tabarukta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram Allahumma inna na'udu bika minal hammi wal hazan Na'udu bika minal ajizi wal kasar Na'udu bika minal jubni wal bukhli Na'udu bika minal gulabati dhani wa kahari rijal Allahumma yasir alina umuruna wa la tuasir alina umuruna ya rabbal alamin Allahumma khususan ila arwahi umminah hajjah jamilah Allahumma ja'al qabraha rabudatan min rayadil jannah Walata ja'al qabraha khufratan min huvarin niran Allahumma khususan ila arwahi umminah hajjah jamilah Allahumma filaha warhamha wa'afiha wa'afu anha Wa akrib nuzulaha wassiyah madakhalaha waksilha bil ma'i wassalji wal bara Wa naqihah minal khatayaka mayyunaka sabul abiyadu binaddanasi wa abdilha Danan khairan min dariha wa ahla khairan min ahliha ya rabbal alamin Allahumma rabbana anfa'ana bima'illam tana wa'allimna ma'ya anfa'una Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina kurra ta'ayuni Wa ja'alna lilmutaqina imamah Allahumma filana dhunubana wa liwalidina urhamhumakama rabbauna siwara Allahumma yasir alina umuruna wa la tuasir alina umuruna ya rabbal alamin Allahumma ishajib du'ana ya Allah sajib du'ana ya rahman ya rahmin ya mujibasa ilin Allahumma khususan ila ahli ahli albayt wa ila hadihil jamaah Allahumma anzil rahmatika wa mafirataka wa salamuka wa barakatuka sihataka ilayna ya rabbal alamin Allahumma khususan ila hadhi arwahina hajah jamilah Allahumma la tahrimna ajrha wa la taftimna ba'daha Wa filana walha wa liikhwanina lazina sabakuna biliman Wa la taj'al fi kulubina kila lilazina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma ishajib du'ana ya Allah sajib du'ana ya rahman ya rahmin ya mujibasa ilin Allahumma salli ala muhammad wa ala alimuhammad Subhanahu ala rabbika rabbi alizzati amma yasifun Salamun ala al-mursalin Habdulillahi rabbil alamin Wallahu alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salamun ala al-mursalin